Hai, selamat sejahtera. Terima kasih karena masih bersama-sama dengan saya, penonton yang setia dan juga subscriber yang setia. Hari ini saya akan bercerita berkaitan dengan kesihatan wanita yang sering dikaitkan dengan rahim dan pundi kencing. Selalu di klinik saya mendapat pertanyaan ataupun kerisauan dari pihak wanita berkaitan dengan rahim yang jatuh ataupun pundi kencing yang jatuh ataupun kadang-kadang bila batuk terkencing, bila ketawa terkencing dan sebagainya. Semua petanda-petanda ini yaitu rahim yang jatuh, pundi kencing yang jatuh, ketawa terkencing, batuk terkencing, mau angkat berat sikit terkencing. Semua isu-isu itu berkaitan dengan lantai di bahagian pelviknya yang lemah, otot perinium yang lemah, ataupun kalau di bahasa yang lebih simple adalah lantai, dinding, dan otot di sekitar kemaluan itu lemah. Lantai itu semua dibuat daripada daging, izi, dan sebagainya. Dalam bahasa Malaysia dipanggil sebagai otot, dalam bahasa Inggris dipanggil sebagai muscle. Bila sudah lemah, dinding ini ataupun lantai ini, maka rahim boleh jatuh, pundi kencing boleh jatuh. Bila pundi kencing jatuh, terketawa sikit, keluarlah air kencing. Terbatuk sikit, keluarlah air kencing. Dan lelaki pun boleh berlaku juga. Ada lelaki, dia ketawa sikit pun boleh terkencing. Batuk sikit boleh terkencing. Semua itu menunjukkan bahwa lantai pelviknya lemah. Pelvik ini artinya bahagian di sekitar kemaluan. Bila lantai pelvik sekitar kemaluan itu lemah, itulah masalah yang dihadapi. Yang perempuan, rahim akan jatuh, pundi kencing akan jatuh, mudah terkencing bila batuk atau ketawa. Yang lelaki, mudah terkencing bila batuk atau ketawa. Tidak kurang juga ada isu-isu, ada hal-hal, ada masalah yang berlaku, tiba-tiba terkencing. Kita sedang berdiri-berdiri, cerita-cerita, duduk-duduk, cerita-cerita, tiba-tiba terkencing. Walaupun itu masalah agak berbeza sedikit, tetapi dia juga melibatkan lantai pelvik sekitar kemaluan itu lemah. Jadi kenapa kita bercerita tentang lantai yang lemah ini? Karena sebenarnya ada exercise, ada latihan yang boleh digunakan untuk menguatkan lantai ini. Exercise ini dipanggil sebagai perineal exercise, latihan perineal. Ataupun dalam bahasa yang lebih dikenali ramai adalah kegel exercise, latihan kegel. Bagaimana cara ejak? Begini cara ejaknya, kegel exercise, latihan kegel. Sudah nampak bagaimana dia di ejak? Bolehlah kamu google-google supaya lebih banyak pengetahuan berkenaan dengan kegel exercise. Mari saya terangkan serba sedikit bagaimana buat kegel exercise. Muscle kegel atau muscle perineum, otot kegel atau otot perineum ini, Otot inilah yang kita gunakan semasa kita memberhentikan kencing. Nah, semasa kita kencing, kita sedang kencing, air sedang keluar, kita coba kasih berhenti. Mungkin tiba-tiba ada orang datang, kita pura-pura, tiba-tiba ada orang datang, kita mau kasih berhenti untuk kencing. Kita tutup pipe kencing itu, itulah otot yang kita guna. Otot kegel itu. Jadi siapa-siapa yang dapat kasih berhenti kencing dia dengan tiba-tiba, artinya dia punya otot kegel itu masih kuat, dia punya lantai pelvic itu masih kuat. Siapa yang sudah lemah, boleh exercise selalu lah, boleh latihan. Bagaimana latihan dia? Mula-mula kita kenal pasti dulu itu otot, kita boleh rasa di bawah sana, di mana itu otot. Caranya, bila kita kencing, kita coba kasih berhenti kencing. Semasa kita sedang laju mau kencing, kasih berhenti kencing. Bila kita balik-balik buat macam itu, kasih berhenti kencing. Masa kita ditandas kencing, kita kasih berhenti kencing. Lama-lama kita akan tahu di mana otot yang terpakai. Masa kita buat hal itu, buat kasih berhenti kencing. Lepas itu, bila kita duduk diam-diam, kita sedang tidak kencing pun, kita boleh guna, kita boleh rasa muscle yang sama untuk kasih pura-pura berhenti kencing, walaupun tidak kencing. Gunakan otot itu balik-balik, gunakan otot itu balik-balik. Kita kasih kucut, kita kasih kuncuk, kita kasih cengkam di bahagian yang sama. Semasa kita coba memberhentikan kencing tadi. Kita kasih kucuk, kita kasih cengkam otot yang sama. Artinya kita sudah tahu, kita sudah kenal pasti, kita sudah rasa itu otot di bawah sana. Bagian perempuan sebenarnya agak senang, karena masalah ini boleh dibuat menggunakan latihan mereka sendiri. Contohnya, bagi mereka yang sudah ada suami, sudah ada anak dan sebagainya, memang mereka perlu latihan kigel, karena masalah lantai tidak kuat. Ini selalunya bagi perempuan adalah mereka yang sudah berumur, sudah ada anak, sudah pernah mengandung dan sebagainya. Kalau yang masih sumandak, remaja dan sebagainya, jaranglah ada masalah kigel. Yang masih perawan, jaranglah ada masalah perinium yang lemah atau otot kigel yang lemah. Tapi yang sudah beranak, sudah 2-3 orang anak, sudah berumur 40 tahun, 50 tahun ke atas, memang ada masalah. Jadi caranya, perempuan boleh kasih masuk jari dia di kemaluan, kemudian coba cengkam jari ini dengan otot yang ada di sekitar kemaluan tersebut. Otot yang sama yang kita gunakan semasa kita cuba berhentikan kencing. Kita cuba rasa dengan jari kita, sama ada kita boleh rasa atau tidak, otot itu mencengkam. Bila kita sudah dapat rasa, ada dia mencengkam sana, maka otot yang samalah kita balik-balik kasih cengkam, kasih kecut, kasih cengkam. Dalam sehari, kita boleh buat sampai 3 kali. Setiap kali kita membuat, buat 10 cengkaman. 10 cengkaman, 3 kali sehari. 10 cengkaman, 3 kali sehari. Gunakan jari. Memang ada alat yang boleh dibeli, kita kasih masuk di sana dan dia akan mengukur berapa kekuatan cengkaman tersebut. Ada juga korn yang boleh dipasang, sejenis alat plastik berbentuk korn. Boleh dipasang di kemaluan perempuan, di mana dia akan cengkam korn itu sepanjang dia berjalan-jalan, selama beberapa menit, ataupun mungkin dia bawa sepanjang hari bekerja di ofis. Dia cengkam sejak korn itu untuk menguatkan otot kigel dia, otot perinium dia. Boleh dilaksanakan, tapi paling senang guna jari sahaja, rasa macam mana cengkaman itu, dan biarkan kita buat berulang-ulang. 10 kali buat, setiap kali kita cengkam lebih kurang 2-3 saat, dan buat 3 kali sehari. Sekali, satu sesi, 10 cengkaman. Sesi kedua, 10 cengkaman. Sesi ketiga, 10 cengkaman. Nah, bagi mereka yang masih ada suami, lagi sangat senang, semasa buat hubungan seks, semasa batang sakar lelaki tersebut berada di dalam kemaluan perempuan, berada di dalam vagina, faraj perempuan, maka si perempuan boleh cengkam batang sakar lelaki tersebut, gunakan otot yang sama, dan tanya kepada suami, kepada lelaki tersebut, semasa dia boleh rasa atau tidak. Kalau suami bilang boleh rasa, artinya fungsi dinding perinium itu, otot kigel itu masih agak bagus. Kalau dia tidak dapat merasa, artinya sudah lemah. Jadi, kasih lagi eksersis, kasih lagi eksersis, kasih cengkam lagi, kasih cengkam lagi, sampai si suami boleh merasa. Dan mungkin selepas beberapa minggu, selepas beberapa bulan buat latihan ini, si suami dapat membezakan kekuatan cengkaman tersebut. Ini bukan saja sesuatu yang sangat disukai oleh pihak lelaki, karena ada yang mencengkam di bawah sana, tetapi juga baik untuk si wanita, si perempuan, karena bila kuat cengkamannya, artinya kuat lantai periniumnya, maka lagi susah untuk rahim itu jatuh, lagi susah untuk undi kencing itu jatuh, dan lagi susah terkena penyakit yang batuk terkencing, ketawa sedikit terkencing, dan sebagainya. Dan yang lelaki juga mesti buat kegel eksersis, karena kalau kegel eksersis tidak kuat, otot kegel tidak kuat, lelaki juga boleh mengalami keadaan di mana dia batuk sedikit terkencing, dia ketawa sedikit terkencing, ataupun duduk diam-diam tiba-tiba terkencing, dan sebagainya. Nah, lelaki tidak terlalu serius lah, kalau dia punya otot kegel tidak berapa kuat, tetapi dia masih boleh gunakan latihan ini untuk menguatkan otot-otot di sekitar kemaluan, yang boleh digunakan untuk menggerakkan zakar lelaki itu semasa buat hubungan seks, yang sudah tentunya menambahkan kenikmatan kepada pihak wanita juga, kalau dia boleh gerak-gerakkan batang zakarnya semasa buat hubungan seks. bagaimanapun yang paling penting adalah kepada perempuan, karena bila kita buat latihan kegel selalu, perempuan, bila kamu buat latihan kegel selalu, kamu akan menambahkan kekuatan lantai pelvis, kekuatan latihan otot kegel, supaya kamu susah kena uterine prolapse, ataupun rahim yang jatuh, bladder prolapse, ataupun pundi kencing yang jatuh, urinary incontinence, stress incontinence, overflow incontinence, semuanya bermaksud terkencing semasa ketawa, terkencing semasa batuk. Jadi, perempuan, malam ini, kau cengkam suami kau, dan tanya dia, boleh rasa atau tidak? Kalau dibilang, boleh hebat, buat lagi balik-balik, 10 kali buat, 3 kali, 10 kali buat, 3 sesi, sepanjang hari. Kenapalah? Tambah sayanglah suami sama kau, kan? Alright, itu sahaja, message saya pada hari ini, nanti saya akan tulis satu artikel yang berkaitan dengannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.